Hai Gemini, Winita Indra Sari disini dan ini adalah video untuk single Gemini. Walaupun ini arahnya untuk percintaan, tetapi barangkali bacaan ini tidak mengarah pada percintaan. Kita lihat saja kemana pembicaraan akan mengarah. Gemini, pada saat ini, utamanya kartunya adalah yang di tengah itu, Ace of Swords. Artinya, dalam rangka mencari satu kejelasan, mencari satu pemahaman, satu insight, satu wacana, penglihatan atau pencerahan, apa sebenarnya kondisi yang melingkupi kejadian-kejadian yang terjadi pada Gemini. Jadi itu, utamanya adalah pada saat ini jelas, artinya situasinya sekarang sangat tidak jelas buat Gemini. Tetapi, ini merupakan saat yang baik untuk pada akhirnya nanti, katakanlah pada akhir Maret, akan mulai melihat pencerahan di situ. Apa sebenarnya yang menyebabkan Gemini sukar mendapatkan informasi yang objektif tentang dirinya sendiri? Adalah karena saat ini Gemini dibayangi atau dibikin kabur oleh satu kondisi di mana Gemini masih tergantung pada hal lain. Nah, ketergantungan itu bisa terjadi kepada orang lain, jadi Gemini tergantung kepada orang lain, misalnya orang tuanya, misalnya pacarnya. Tapi kan ini single, berarti bukan pacar ya. Tapi ada sesuatu yang membuat Gemini itu stuck di situ, tergantung. Entah itu juga bisa mungkin zat-zat ya, mungkin ada kecanduan minum atau kecanduan perilaku yang lain. Jadi yang membuat Gemini tidak bisa berpikir jernih. Dan bukannya Gemini tidak melakukan sesuatu atas hal ini, karena gambar di sebelah kirinya, the fool terbalik itu, Gemini pernah mencoba untuk mengakhiri situasi ini dan mencoba melakukan hal baru. Ternyata tidak berhasil. Dan kalau kita lihat, lebih panjang lagi, masa lalunya, sejarahnya, Gemini itu seperti teripresi, tertekan. Jadi ada keinginan yang bergejolak, ingin disampaikan, ingin segera dilakukan sesuatu, terburu-buru, tetapi ditahan, setengah mati, ditekan oleh diri sendiri. Barangkari oleh diri sendiri, tapi pertamanya oleh orang lain. Kemudian dia menganggap, Gemini menganggap bahwasannya, oh berarti saya tidak boleh menyampaikan perasaan saya ini, karena tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima oleh siapa, itu oleh karena lingkungannya, atau orang lain. Dan saya lihat ada tokoh perempuan di atas, The Empress, yang menguasai semua. Jadi ada tokoh, mungkin orang tua, mungkin mantan, atau mungkin bos, dan ini tampaknya feminin, sebenarnya bisa perempuan atau laki, tetapi energinya feminin. Feminin itu artinya, secara khusus, kalau dia menguasai orang lain adalah dengan menguasai emosinya, memanipulasi emosi. Jadi dibikin merasa tidak mampu. Misalnya Gemini, dia bekerja di tempat sesuatu, di perusahaan tertentu, bos ini menyampaikan sesuatu yang menekan, sehingga Gemini tidak berhasil mengungkapkan perasaannya, dan merasa dibikin tidak mampu. Kira-kira seperti itu kalau gambarnya. Cuma kalau dari ke depannya, gambar Ten of Cups ini, yang dilakukan Gemini ke depan, tampaknya akan mencari sesuatu yang membuatnya bahagia. Jadi, ini bisa menunjukkan bahwa dia bisa keluar, Gemini bisa keluar dari situasi yang menekan, atau Gemini bisa mencari hal yang menyenangkan di tengah situasi yang masih menekan. Jadi, kalau dia bekerja dan bosnya menekan, katakanlah, dia tidak keluar dari posisi ini, tetapi somehow sudah tahu caranya menemukan enjoymentnya, jadi merasa senangnya, atau menikmati pekerjaan di situ, walaupun di tengah tekanan dari banyak orang. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dilihat Gemini ke dirinya sendiri adalah, saat ini, Gemini belum mampu untuk mencapai kata sepakat dengan orang yang dia anggap setara. Atau bisa juga terhadap diri sendiri. Ada keinginan Gemini yang begitu kuat, adalah sesuatu yang pantas Gemini dapatkan. Satu bayangan tentang saya seharusnya mendapat perlakuan seperti ini. Tetapi, Gemini merasa dia tidak mendapatkan. Jadi, two of cups kebalik, itu bisa menunjukkan hubungan Gemini dengan orang lain. Bisa misalnya dengan yang bosnya tadi, atau gambar tokoh perempuan yang di atas tadi, atau dengan diri sendiri. Nah, sementara orang lain melihat Gemini sebagai the world. Artinya, Gemini itu tidak kekurangan satu apa. Orang lain tidak bisa melihat bahwa Gemini saat ini dalam keadaan, katakanlah, tergantung dengan sesuatu atau orang lain. Bahwa saat ini sedang merasa tertekan dan belum bisa keluar dari perasaan tertekan itu. Belum bisa mulai untuk kebiasaan baru yang lebih sehat. Kira-kira seperti itu. Nah, guidance-nya atau sarannya adalah judgment kebalik. Judgment kebalik itu menunjukkan bahwa tunggu dulu Gemini, jangan ambil keputusan besar. Jadi, saya lihat barangkali semua perjuangan Gemini ini yang pada akhirnya nanti dalam waktu dekat akan muncul ten of cups ini, itu merupakan ujian sampai di mana sabarnya, sejauh apa Gemini sabar sampai dia mendapatkan reward-nya pada satu saat. Dan kalau dia menyerah sekarang, barangkali ya, dari judgment kebalik ini, kalau menyerah sekarang, barangkali tidak bisa mendapatkan ten of cups-nya. Ya, hasil akhirnya memang kalau kondisinya masih belum bisa keluar benar dari situasi ini, berarti Gemini barangkali masih merasa kurang nyaman. Jadi, strength kebalik itu artinya masih merasa ini sebagai satu masalah yang melingkupi Gemini. Oke, Gemini ini yang bisa dibaca dari bacaan ini. Wanita Indra Sari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.